Pemisah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TV-MU. Habibie Festival kembali digelar di GE Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Festival tersebut, pengunjung tidak hanya bisa mengembangkan ilmu di bidang sains dan teknologi, namun juga bisa menjajah pesawat R-80 Mahakarya Mendiang B.J. Habibie. Orbit Habibie Festival kembali diselenggarakan pada 17 hingga 19 Oktober 2019 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Di tahun ke-7 penyelenggarannya, Festival Teknologi ini mengusung tema The Future of Learning, Work, Play, and Living. Sehubungan dengan konsep yang diusung, Orbit Habibie Festival menghadirkan berbagai macam rangkaian acara, mulai dari pameran inovasi di bidang teknologi dan sains, talk show, diskusi, seminar, hingga workshop. Di festival tersebut, pengunjung juga bisa menjajah pesawat R-80. Seperti yang diketahui, pesawat R-80 merupakan rancangan pesawat warisan Mendiang Habibie. Pengunjung pun bisa menjajah flight simulator dari pesawat R-80. Untuk sementara ini, pesawat R-80 masih dalam proses pengerjaan dan ditargetkan rampung sebelum tahun 2026. Tentu pesawat ini diteruskan, karena memang ini adalah proyek yang Bapak mulai bukan kena hobi Bapak, tapi ini memang kena keperluan negara dan bangsa. Kita ini negara besar, bangsa yang besar, dan kita dengan negara yang sebesar ini, sekompleks ini dengan sekian ribu pulau, dengan 250 juta penduduk lebih, yang sebagian besar, lumayan besar, sudah semuanya mengenal pesawat, dan makin lama makin banyak. Dalam kesarian atau dalam pekerjaan menggunakan pesawat, saya kira ya tidak salah kita memiliki pesawat yang kita buat sendiri. Tidak salah, karena salah satu pasar terbesar di dunia ini ya di negara ini sendiri. Jadi itu dari segi ekonomi, dari segi strategi, pesawat seperti ini memang diperlukan. Dan yang paling penting adalah, banyak negara juga mau punya pesawat, tapi dia tidak punya kemampuannya. Kita punya SDM-nya. Jadi sudah puluhan tahun banyak sekali orang kita, dia bukan saja kuliah, tapi dia punya pengalaman kerja. Membuat, mendesain, menguji pesawat terbang, dan momentonya memang sekarang. Kalau seandainya kita tidak teruskan, bisa saja orang itu sebagian yang paling itu sudah pensiun, atau bahkan sudah meninggal dunia, sehingga pengetahuan itu akan hilang. Jadi kesempatan, inilah yang kita harus ambil dan harus kita gunakan untuk menyelesaikan proyek seperti R80 ini. Tapi yang penting juga memang, apakah ini secara ekonomis layak atau tidak layak? Kalau menurut paham saya dan keyakinan saya, ini sangat layak. Jadi pertanyaan tadi dari Kemal ya, mungkin boleh saya rincikan sedikit, ditanya kapan itu bisa kita lihat? Nah, rencananya adalah paling lambat tahun 2024, insya Allah bisa sebelumnya kita sudah melihat pesawat ini terbang. Terbang dulu gitu ya. Terbang, habis itu kita harus melalui satu proses sertifikasi. Jadi uji terbang, dites sesuai dengan peraturan Indonesia, Amerika, Eropa, dan sebagainya. Dan kalau nulus, insya Allah paling lambat pada tahun 2026, kalau bisa sebelumnya, kita melihat pesawat ini sudah digunakan oleh maskapai-maskapai penembakan di Indonesia dulu. Selain itu, di Orbit Habibie Festival tersebut, mengadakan talkshow mengenai film Habibie Ainun ketiga yang akan tayang pada bulan Desember 2019. Yusrina Nurul, Rosalia Suciati, memberitakan dari Jakarta.